hai hai iya Pak pertama-tama saya buka Facebook terus seperti itu saya lihat pusingan hai 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 harga Rp-14 juta nah kita cucian lanjut ke Rp-2 ya bilang terlalu habis itu Pak, dia ambil nomor saya, langsung telepon kita, hego Pak, yang agak suka sekitar kita sepakat, lalu kita cerita, dia minta uang 2 juta untuk balik nama S-Teng Kasama PPKP Pak kemudian itu, dia kirimkan bukti S-Teng Kasama PPKP, lalu pelaku ini minta uang 5 juta lagi untuk sebagai DP untuk ambil motor di, katanya di Adira Pak saya dengar itu PPKP berubah juga namanya di? iya Pak sesuai dengan yang kita juga, nama, itu berselam berapa lama? di sekitar berapa menit aja Pak, sudah jadi nama Jaharudin 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 ini siapa? itu saya punya om itu Pak saya punya om? iya yang membeli itu motor, siapa? ini Jaharudin Pak, yang membeli motornya melalui kita, komunikasi yang transaksi saya Pak, komunikasi yang lalu ini itu kejarannya kapan? kemarin Pak kemarin? siang waktu pas bapak lihat di Facebook itu, jam berapa dan transfernya itu jam berapa? pas, saya lihat di Facebook sekitar jam 12 atau nggak salah Pak transfer jam? transfer jam 1, lewat nah sempat terima, nah transfer pertama 2 juta Pak untuk berubah apa? balik nama katanya nah kemarin sempat ada komunikasi lewat via iya saya komunikasi dengan via WhatsApp langsung video call dia langsung minta uang sebanyak 5 juta untuk ketanyaan pos jalan itu terus di Adi ambil motor setelah saya kirimkan, langsung dia jalan katanya kalau aku bilang, saya langsung jalan ini dah lama kemudian telah aku minta aku tambah lagi 4 juta lalu saya menolak saya mau butuh bukti Pak izin itu yang video call itu mengaku memang TNI? iya mengaku sebagai TNI dan dilihat pakaiannya juga? dia pakaiannya pakai seragam TNI jadi ciri-cirinya pakai seragam TNI pakai barek Pak ada tidak kartu identitas yang diperlihatkan? ada Pak senama Heri Cipta alamatnya? alamat senjaya ya Pak senjaya nah pada saat dilakukan video call bersama terduga pelaku apa yang anda dengar di sekeliling pelaku itu? ada tidak suara-suara? ada suara lain sih pakai bahasa Makas cuma tidak terlalu jelas Pak tapi yakin bahwa itu bahasa Makasar? iya yakin saya bahasa Makasar ada sekitarannya Pak nah setelah total yang ditransfer sesara kelurung berapa? pertama 2 juta Pak setelah itu 5 juta jadi 7 juta nah setelah ditransfer yang 7 juta itu kapan Bapak? ketemu kekuasaannya Bapak ini? curi gak? curi gak? pas dia minta selini saya sudah kirimkan 5 juta dalam kemudian dia minta buat tembang 4 juta lagi Pak setelah itu saya curi ke sini Pak karena dia memaksa pas saya pas saya pas saya ini Pak saya butuh bukti saya bilang pas saya pidokol kalau saya mau bukti Pak coba kita pidokol kasih lihat kendaraan itu mobil Pak Betul itu mobil 300 mobil kalau memang itu ada baru saya kirimkan lagi tapi pelaku ini gak mau nah disini saya ciri gak Pak ciri gak disitu iya setelah itu udah lama kemudian dia minta terus dia minta terus uang itu 4 juta saya gak mau setelah itu udah lama kemudian dia sudah blokir blokir nah ada tidak upaya untuk menghubungi pakai nomor layar sudah ditelepon kah? sudah ditelepon tapi gak bisa gak masuk gak masuk sih iya nah atas kediri ini apakah Bapak sudah melaporkan atau seperti apa? asal sudah melaporkan di kapolres jadi ponte Pak itu jam berapa? 2 1 1 sekitar jam 10 30 Pak oke sudah ada terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih